Intro Horas teman-teman, terima kasih sudah klik video ini Ketemu lagi sama aku Nervi Sinaga di channel Pimpong Kampung Ovisial Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya Dan hari ini, sesuai dengan judulnya Kita akan bahas Asal Mula Raja Batak dan Marga Batak Tapi sebelumnya, bantu subscribe dan like video ini dulu ya teman-teman Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video aku berikutnya Terima kasih Asal Mula Raja Batak Jika kita membahas ini, pasti erat kaitannya dengan Pusuk Buhit Ya, disanalah dipercaya Asal Mula Raja Batak Pusuk Buhit adalah gunung yang awalnya bernama Gunung Toba Memiliki ketinggian 1.500 meter lebih dari permukaan laut Dan 1.077 meter dari permukaan Danau Toba Ada tiga kecamatan yang berada langsung di bawah gunung ini Yakni kecamatan Sianjur Mula-Mula, kecamatan Pangururan, dan kecamatan Harian Boho Dan kalau menurut versi ahli sejarah Batak mengatakan Raja Batak dan rombongannya berasal dari Thailand yang menyeberang ke Sumatera Melalui semenanjung Malaysia Dan akhirnya sampai ke Sianjur Mula-Mula dan menetap di sana Raja Batak diperkirakan hidup pada tahun 1200 Raja Sisinga Maha Raja ke-12 diperkirakan keturunan Raja Batak generasi ke-19 Yang wafat pada tahun 1907 Dan anaknya, si Raja Buntal adalah generasi ke-20 Dari prasasti yang ditemukan di Portibi pada tahun 1208 Dapat diambil kesimpulan bahwa Kemungkinan besar leluhur Raja Batak adalah seorang pejabat Atau pejuang Kerajaan Sriwijaya yang berkedudukan di Barus Karena pada abad ke-12 Yang menguasai seluruh Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya di Palembang Akibat dari penyerangan Kerajaan Kola India di Sriwijaya Diperkirakan leluhur Raja Batak dan rombongannya terdesak Hingga ke daerah Portibi di sebelah selatan Danau Toba Dan sejak itulah Raja Batak mulai memegang tampuk pemimpin perang Atau boleh jadi Raja Batak memperluas daerah kekuasaan perangnya Sampai mencakup daerah sekitar Danau Toba Di Malungun, Tanah Karo, Dairi Sampai sebagian daerah Aceh Dan memindahkan pusat kekuasaannya di daerah Portibi Di sebelah selatan Danau Toba Sebutan Raja kepada Raja Batak bukanlah karena beliau seorang raja Akan tetapi merupakan sebutan dari pengikutnya Ataupun keturunannya sebagai penghormatan Karena memang tidak pernah ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya sebuah kerajaan Yang disebut dengan Kerajaan Batak Suku Batak sangat menghormati leluhurnya Sehingga hampir semua leluhur marga-marga Batak Diberi gelar Raja sebagai gelar penghormatan Juga makam-makam para leluhur orang Batak Dibangun sedemikian rupa oleh keturunannya Dan dibuatkan tugu yang bisa menghabiskan biaya yang cukup banyak Pada umumnya Orang Batak percaya kalau si Raja Batak diturunkan langsung di pusuk buhit Si Raja Batak kemudian membangun perkampungan Di salah satu lembah gunung tersebut Dengan nama Sianjur Mula-Mula Letak perkampungan itu berada di garis lingkar pusuk buhit Di lembah Sagala dan Limbong Ada dua arah jalan daratan menuju pusuk buhit Satu dari arah Tomok atau bagian timur Dan satu lagi dari dataran tinggi Tele Dan ada pula cerita rakyat yang menyebutkan Bahwa orang Batak berasal dari dua orang manusia Ciptaan Mula Jadi Nabolon Yang dinamakan Si Raja Ihad Manisia atau laki-laki Dan Si Boru Ihad Manisia atau wanita Si Raja Ihad Manisia mempunyai tiga orang anak Salah seorang diantaranya bernama Raja Miyok-Miyok Kemudian anak Raja Miyok-Miyok bernama Eng Banua Dan Eng Banua memiliki seorang anak bernama Raja Bonang-Bonang Raja Bonang-Bonang ini mempunyai tiga orang anak Bernama Guru Tantan Debata, Si Asi, dan Si Jauh Guru Tantan Debata memiliki seorang anak bernama Si Raja Batak Dan Si Raja Batak sendiri memiliki dua orang anak Bernama Guru Tatea Bulan dan Raja Isombaon Asal-usul suku Batak sangat sulit untuk ditelusuri Dikarenakan minimnya situs peninggalan sejarah Yang menceritakan tentang suku Batak Jadi, aku disini juga mau belajar Dan sekalian berbagi buat teman-teman semuanya Supaya kita bisa sama-sama belajar Di dalam sistem kemasyarakatan suku Batak Terdapat apa yang disebut dengan marga Yang dipakai secara turun-temurun Dengan mengikuti garis keturunan laki-laki Saat ini, ada sekitar 400 lebih marga pada suku Batak Di dalam Tarombo Naima Rata Dikatakan bahwa Si Raja Batak memiliki tiga orang anak Yaitu Guru Tatea Bulan Raja Isombaon Dan Toga Laut Ketiga anak Si Raja Batak inilah Yang diyakini meneruskan tampuk pimpinan Si Raja Batak Dan asal mula terbentuknya marga-marga pada suku Batak Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia Nama ini merupakan sebuah tema kolektif Untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa Yang bermukim dan berasal dari pantai barat dan pantai timur Di provinsi Sumatera Utara Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karoh, Mandailing, Pakpak atau Dairi, Simalungun, dan Toba Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara Namun, seringkali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba Padahal, Batak tidak hanya suku Toba Masyarakat Batak memiliki falsafah Asas sekaligus struktur dan sistem dalam kemasyarakatannya Yakni yang dalam bahasa Batak Toba disebut Dalihan Natolu Berikut adalah penyebutan Dalihan Natolu menurut beberapa suku Batak Yang pertama, Adat Batak Toba, Dalihan Natolu, Somba Marhulahula, Manat Mardongantubu, Elek Marboru Kedua, menurut Mandailing dan Angkola, Dalian Natolu, Hormat Marmora, Manat Markahanggi, Elek Maranakboru Ketiga, Simalungun, Tolu Sahundulan Martondong ningon hormat Somba Marsanina ningon pakey, Manat Marboru ningon elek pakey Keempat, Karuh, Rakut Siteluh, Nembah Man Kalimbubu, Mahamat Man Sembuya, Naminami Man Anakboru Kelima, Pak Pak Daliken Siteluh, Nembah Merkula Kula, Manat Mardenggan Tubuh, Elek Marboru Hula-hula adalah pihak keluarga dari istri Hula-hula ini menempati posisi yang paling dihormati dalam adat istiadat Batak Sehingga kepada semua orang Batak dipesankan harus hormat kepada hula-hula atau Somba Marhulahula Dongan Tubuh disebut juga Dongan Sabutuha Adalah saudara laki-laki satu marga Arti harfiahnya lahir dari perut yang sama Diumpamakan seperti air yang dibelah dengan pisau Kendati dibelah tetapi tetap bersatu Oleh karenanya kepada semua orang Batak dipesankan harus bijaksana kepada saudara semarga Diistilahkan Manat Mardenggan Tubuh Boru adalah pihak keluarga yang mengambil istri dari suatu marga Boru ini menempati posisi sebagai perhobas atau pelayan Baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam setiap upacara adat Namun walaupun berfungsi sebagai pelayan atau perhobas Bukan berarti bisa diperlakukan dengan semena-mena Melainkan pihak Boru harus diambil hatinya Dibujuk, diistilahkan Elek Marboru Dan sebagai penutup Aku mau sebutkan salam khas dari beberapa suku Batak ya teman-teman Yang pertama dari Pakpak Juah-juah Mobanta Karina Yang kedua dari Karoh Menjuah-juah Kita Kerina Ketiga dari Toba Horas Jalagabema Dihita Saluhutna Keempat Simalungun Horas Banta Haganupan Salam Habonaran Dobona Kelima Mandailing dan Angkola Horas Tondi Madingin Pir Matondi Matogu Sayur Matua Bulung Oke teman-teman Demikian asal Raja Batak dan Marga Batak Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian ya Dan teman-teman boleh bantu beri kritik dan saran yang membangun di kolom komentar Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai Tolong bantu subscribe, like, dan share video ini Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!